Permahasalahnya dua pekerja meninggal dunia, lima lainnya mengalami luka usai kereta teknis KCIC anjlok dan terguling di kawasan kampung Cempaka, Padlarang, Bandung, Jawa Barat. Kementerian Perhubungan langsung melakukan investigasi sementara pihak kepolisi yang juga tengah memeriksa 18 saksi terkait insiden tersebut. Diduga melaju dengan kecepatan tinggi serta gagal melakukan pengereman, kereta teknis KCIC keluar jalur. Kereta ini anjlok dan terguling di kawasan kampung Cempaka, Kecamatan, Padlarang, Bandung, Barat. Akibatnya, dua orang pekerja meninggal dunia dan lima orang lainnya mengalami luka-luka. Atas insiden ini, Kementerian Perhubungan melalui Direkturat Jenderal Perkereta Apian langsung melakukan investigasi. Dirjen Perkereta Apian Erdinur Salam menyebut insiden ini dinyatakan sebagai kecelakaan kerja. Kereta ini juga bagian dari penyelesaian poik kereta cepat Jakarta-Bantung. Dalam pendidikan kenapa dia sampai meluncur ke sana, ini sedang dalam proses investigasi. Memang kita mempersyaratkan keselamatan kerja ya. Jadi dalam proyek itu ada K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Memang harus dijaga oleh kontraktor. Jadi kita akan buat kegoraan agar mereka tetap menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Polde di Prasetyo menyebut kecelakaan terjadi di Trase Kereta Cepat Kampung Campaka, Desa Campaka Mekar pada Larang Bandung Barat pada minggu sore. Pihaknya juga sudah memeriksa 18 orang saksi. Meski belum mengetahui penyebab pasti kecelakaan, namun tim lapor Mabes Polri telah diturunkan guna melakukan penyelidikan. Untuk korban meninggal dunia ada dua orang, kemudian luka berat ada lima. Saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh penyelidik Polda Jabar, informasi saya dapat dari malam sekitar 18 orang. Informasi yang saya dapat dari Pak Kapolda Jabar, ya untuk tim lapor dari Mabes Polri, kemudian Inavis, pembackup Polda Jabarat. Seperti ya, lapor Jampang Jabar termasuk Inavis Jabar sudah turun ke TKP. Seperti diketahui, kereta kerja konstruksi KCIC yang didorong sebuah lokomotif melaju kencang dari arah pada Larang menuju Jakarta. Namun, kereta gagal melakukan penyelidikan penyelidikan hingga keluar jalur dan anjlok saat melintasi rel yang belum selesai dibangk. Tim Liputan melaporkan.